Pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara penyelundupan ratusan botol minuman keras atas nama terdakwa Darsuli dari penyidik Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean B. Jambi. Senin 12 September 2022 Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti perkara penyelundupan ratusan botol minuman keras atas nama terdakwa Darsuli dari penyidik Bea dan Cukai Tipe Madia Pabean B. Jambi. Diketahui terdakwa Darsuli ditangkap oleh pentugas Bea Cukai di wilayah perairan di Kecamatan Sadu, Tanjung Jabung Timur pada 10 Juli tahun 2022 lalu. Perbuatan tersangka melanggar Pasal 54 dan atau Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. Melalui kasih pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Angga mengatakan barang bukti berupa 9 jenis minuman keras tanpa Cukai berjumlah 312 botol dalam berbagai merek dan jenis dan barang bukti akan disimpan oleh Kejaksaan. Dari barang bukti yang telah dilipatkan kepada kami, itu kita menerima ada 9 jenis minuman keras tanpa Cukai. Dengan total semuanya ada 312 botol. Kemudian ada 46 dus neka-macam keramik. Satu unit handphone merik Oppo, SIM card, dan satu unit mobil Grand Max warna putih peserta SDR. Untuk barang buktinya, nanti akan kami simpan dulu di uang barang bukti, nanti sampelnya akan dipergunakan untuk pesidangan. Kasih Pitsus kejari Tanjap Timur, Reynold mengatakan, perbuatan tersangka ditaksir menimbulkan potensi kerugian negara hingga 279 juta rupiah lebih. Diperkirakan nilai potensi kerugian meliputi cukai yang harus dibayar senilai 29 juta rupiah lebih, bea masuk dan pajak dalam rangka impor senilai 250 juta rupiah lebih. Ternawa juga dijawa dengan pasal 56, bagaimana dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, dengan perlombahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995. Perbuatan tersangka ini juga mengakibatkan kerugian negara, yaitu saya kira berdasarkan perhitungan dari ahli, perhitungan negara seharusnya dibayar cukai dengan barang yang ada ini sebesar 279.393.830 rupiah. Iqbal Cek TV melaporkan Iqbal Cek TV melaporkan